Aku mau bahas tentang grup K-pop legendaris Betul banget! Big Bang! Setelah 4 tahun Akhirnya Big Bang bakal comeback lagi Dengan lagu yang berjudul Still Life Nangis nih aku lama-lama Kureate Anjang ya Rabun! Welcome to Korea Aku Yui Tria Nah kali ini aku mau bahas tentang grup K-pop Udah bisa dibilang tuh legend banget Legendaris Ada yang bisa tebak gak? Betul banget! Big Bang! Banga, Banga, Banga Bang, Bang, Bang V.I.P. V.I.P. dimana suaranya? V.I.P.! V.I.P. Nah V.I.P. itu Nama fandomnya Big Bang Terus Setelah 4 tahun Akhirnya Big Bang Bakal comeback lagi Dengan lagu yang berjudul Still Life Nah jadi sekarang aku mau bahas tentang Nah jadi sekarang aku mau bahas tentang Perjalanan karirnya Big Bang Mulai dari debut sampai sekarang Nah Big Bang itu adalah grup yang berada di bawah naungan agency YG Entertainment Terus juga Big Bang itu resmi debut pada tanggal 19 Agustus 2006 Dengan 5 member Itu ada G-Dragon, T.O.P, Teang, Daesong, dan Seni Nah Big Bang ini mulai terkenal saat mereka merilis mini album Waktu tahun 2007 yang berjudul Always Dan lagu dari mini album mereka yang waktu hit nge-hits banget adalah judulnya Lies Ada dong yang tau lagu Lies kayak gimana, aku suka banget dulu Meskipun aku K-popersnya nggak langsung dari tahun 2007 Tapi aku tau juga lagu Lies, enak banget Berkat lagu Lies itu, Big Bang mendapatkan penghargaan Song of the Year Di acara Mnet Music Awards Yang waktu itu namanya masih Mnet Korean Music Festival 2007 Mnet KM Music Festival Orenore Sang Big Bang Nah terus juga gedung YG Entertainment waktu Big Bang masih debut tuh Nggak semegah kayak sekarang Jadi gedung YG Entertainment zaman awal-awal debutnya Big Bang itu tuh ada di sebuah gedung Tapi gedung itu pun bukan di seluruh gedungnya Cuma ada dua lantai, itu pun di lantai bawah tanah, di basementnya Hai Aku sekarang lagi ada di jalan, mau ke YG Entertainment Dari kantor aku ke YG Entertainment tuh deket banget Jalan kaki cuma 20 menit Jadi sekarang aku, karena deket jadi aku mau langsung ke YG Entertainment aja jalan kaki Karena sekarang tuh lagi spring, cuacanya tuh bagus banget Nggak begitu panas, nggak begitu dingin Jadi mendukung banget cuacanya untuk jalan kaki Ayo kita menuju ke YG Entertainment Tuh gedung wajinya udah keliatan sedikit Nah jadi tuh sekarang tanggal 31 Maret 5 hari sebelum cambeknya Big Bang Kita lihat situasi YG Entertainment Sepi, kafenya pun sepi Itu gedung wajah yang lama Nih yang baru sekarang Nah Big Bang itu tuh udah punya banyak-banyak penghargaan dan prestasi Terus juga salah satu prestasinya itu bisa dibilang sebagai pembuka jalan K-pop Yang bisa dikenal secara internasional Itu adalah pada tahun 2012 Big Bang ngeluarin mini album baru yang judulnya Alive Dan di tahun 2012 Big Bang ini tuh mereka memulai world tour pertama mereka Nama world tournya itu adalah Big Bang Alive Galaxy Tour 2012 Nah setelah selesai world tour tahun 2012 Big Bang Hiatus selama 3 tahun dan baru comeback lagi pada tahun 2015 Dengan merilis single project spesial dari album Made M-A-D-N-E Jadi masing-masing huruf itu berisi lagu yang berbeda-beda Nah single M keluar bulan Mei 2015 Berisi dua lagu yaitu Loser Dan BB Nah terus selanjutnya Single A dirilis bulan Juni 2015 Berisi dua lagu yaitu Lagu Big Bang Yang paling hit sepanjang masa yaitu Bang 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 Nah satu lagi lagunya berjudul We like to party Terus selanjut Bulan Juli 2015 Single D dirilis dengan dua lagunya Yaitu If You If You Dan Sober Nah single terakhir yaitu Di rilis bulan Agustus 2015 Dan masih berisi dua lagu Judulnya lagu subunit GD dan TOP Yang judulnya Zapper Dan satu lagi lagunya yang berjudul Let's Not Fall In Love Semua lagunya sukses besar di pasaran Dan berhasil menduduki posisi domber satu di berbagai tangga lagu Dan untuk mempromosikan lagu-lagu baru mereka Big Bang menggelar Made World Tour dari tahun 2015 sampai tahun 2016 Pada Desember 2016 Big Bang merilis full album Made Dengan ditambah tiga lagu Yang pertama yaitu Nah yang kedua ini lagunya sedih banget Kayak sebagai isyarat Kalau ini tuh lagu terakhir mereka Sebelum para membernya Wamil Wajib Militer Nah judulnya itu Last Dance Yang ketiga Judul lagunya itu Girlfriend Nah terus Mulai tahun 2017 Salah satu member Big Bang mulai wamil Wajib Militer Dimulai sama TOP Yang pergi wamil pada Februari 2017 Bulan Maret 2018 Big Bang merilis single digital Yang berjudul Flower Road Lagu ini tuh kayak kado sekaligus Farewell buat VIP Karena mereka akan hiatus buat waktu yang lama Karena semua membernya bakal pergi wamil Nah tapi Ternyata lagu itu juga menjadi lagu terakhir mereka dengan 5 member Karena tahun 2019 tuh Sendi memutuskan untuk mengundurkan diri Ada salah satu lirik di Flower Road Yang liriknya tuh Artinya tuh This too shall pass Let's meet next time When the flowers bloom Sedih banget Nangis nih aku lama-lama Nah fans Big Bang itu Percaya Kalo ini tuh kayak janji dari Big Bang Kalo mereka itu bakal balik lagi Dan ternyata bener dong Balik lagi mereka Tiba-tiba di awal tahun ini Muncul artikel dari YG Entertainment Yang menyatakan bahwa Big Bang tuh bakal come back Musim semi tahun ini Tapi sayangnya YG juga mengumumkan Lalu kontrak eksklusif T.O.P. dengan YG tuh sudah berakhir Tapi meskipun kontraknya udah Kontrak eksklusifnya T.O.P. sama YG udah berakhir Katanya T.O.P. tetap akan menjadi member Big Bang Meskipun udah gak satu agency lagi Terus tanggal 21 Maret kemarin Akhirnya YG Entertainment merilis tanggal comeback Big Bang Yaitu tanggal 5 April Terus aku juga tuh baca nih posting-postingan Apa fansnya Big Bang Jadi 5 April itu kan penulisan internasionalnya April 5 Jadi kalau ditulis angka tuh jadi 4 Garis 5 gitu kan Kalo menurut internasional untuk penulisan tanggalnya Nah angka ini tuh jadi kayak nunjukin Ini adalah comeback pertamanya Big Bang Dengan hanya 4 member Yang dulu itu kan 5 member ya Aduh gimana sih Kayaknya nih tuh bakal emotional banget buat para fansnya Big Bang Nah judul lagu comebacknya Big Bang itu kan still life Tapi ada judul versi koreanya nih Bom Yorem Gal Gyeol Apa sih judul versi koreanya itu? Bom Yorem Gal Gyeol Jadi itu adalah nama 4 musim yang ada di korea Nah bom itu spring, musim semi Yorem itu summer, musim panas Gal Gyeol itu fall, musim gugur Terus juga apa namanya Gyeol itu musim dingin Kau winter Comebacknya kan bulan April nih ya Bulan keempat Arti judulnya juga 4 musim di korea Terus juga di foto teaser itu ada foto 4 bunga Dan Big Bang juga comeback dengan 4 member Korea quick Kalian udah dengerin lagunya belum ya Rabun? Kalo belum, ayo cempetan dengerin lagunya Oh iya aku juga sama Hoya bakal bikin video reaction Envy reaction buat lagu baru Big Bang ini Jadi tolong nantiin ya Yorem Gal Gyeol Gimana menurut kalian episode kali ini? Kalo misalnya kalian ada wish list Ada tempat yang pengen kalian datengin di korea Atau kalian penasaran sama tempat di korea Pokoknya ada tempat yang pengen aku datengin di korea Biar kalian tau tentang tempat itu Kalian gak usah malu-malu Kalian tinggal tulis di kolom komentar Atau kalian bisa langsung DM ke akun instagram kita Let's be garis bawah official Jangan lupa untuk like video ini Dan juga jangan lupa untuk share video ini Dan terus juga jangan lupa untuk subscribe Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dadah Yorobu Jangan lupa untuk subscribe